Sebelum itu, dikit tampak kesulitan dan terlalu jauh keluar dari ruang lingkupnya ketika mencari tema. Tapi pada akhirnya ia sadar dan menemukan permasalahan di sekitar tempat kerjanya ketika ia memperhatikan pekerja lain yang sedang mendengar musik sambil bekerja. Bagus ini mas, tinggal mulai dibuat kerangkanya, kata dosen pembimbingnya. Siap, nanti tolong kesedihan waktunya untuk pencetualan pembimbingan online berikutnya, pesan Diki. Ia mulai menyusun kerangka dan mengerjakan hipotesa untuk membuktikan teorinya berlandaskan teori dasar dari beberapa tokoh yang sudah lebih dulu memberikan kesimpulan. Kemudian memilih dan menggunakan perlitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisoner melalui media sosial. Menunggu hasil penelitian beberapa bulan sampai target sampel tercapai dan mulai melakukan perhitungan untuk uji validitas dan realibitas sampai hipotesisnya. Lalu mengubah hasil yang masih berubah angka menjadi pembahasan dalam bentuk kalimat, kesimpulan, serta saran atau solusi untuk menangani persoalan tersebut. Beberapa kali revisi atau perbaikan, mulai dari kesalahan tanda baca dan lain sebagainya, menguji kesabarannya. Belum lagi kesulitan waktu untuk sama-sama menyediakan jadwal pembimbingan terus saja melanda. Tergadang, seperti akan menyerah, namun saling menguatkan teman satu dengan lainnya. Dia tidak begitu tertinggal dan berhasil selesai di pertengahan tenggat waktu yang ditetapkan. Roy dan Raka selesai lebih dulu, Tony dan beberapa teman lainnya memilih untuk cuti kuliah, sementara Herman dan Donnie selesai paling akhir. Tahapan ini berhasil mereka lalui, tinggal bersiap untuk ujian akhir kuliah dengan berfokus pada materi dasar ilmu komunikasi. Ujian tersebut akan dilakukan secara tulis dalam bentuk isei. Beberapa pertanyaan harus diselesaikan mengikuti teori teriang sudah dipelajari. Ujian itu akan diadakan pada semester akhir.